Hai 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 pencinta militer tanah air kembali lagi bersama nyaris terkenal Doktrin militer Rusia warisan Uni Soviet untuk mengutamakan senjata rudal Sepertinya akan terus dipertahankan Yang terbaru negara itu siap mengembangkan rudal jelajah supersoniknya Hingga mencapai kecepatan hipersonik Pabrik persenjataan Rusia Tactical Missile Corporation sedang mengembangkan rudal jelajah supersoniknya Untuk digunakan oleh Angkatan Bersenjata Rusia Dan tren saat ini dalam peningkatan rudal jelajah adalah membawanya ke tingkat kecepatan hipersonik Dan meningkatkan jangkauannya Rudal jelajah supersonik adalah rudal dengan jarak tempuh di atas 1000 km dan mampu mencapai kecepatan di atas 2469 km per jam Atau 2 kali kecepatan suara Sementara rudal hipersonik merupakan rudal dengan kecepatan di atas 6200 km per jam Atau 5 kali kecepatan suara Taktical Missile Corporation saat ini sedang mengembangkan rudal antikapal supersonik yaitu Onyx Yang dapat ditembakkan dari kapal frigate maupun kapal selam Dengan kecepatan maksimum lebih dari 2 kali kecepatan suara dan jangkauan 640 km Perusahaan tersebut sedang berusaha untuk mengembangkan rudal itu sebagai rudal universal Baik dari sisi target maupun platform peluncuran yang akan digunakan Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengunjungi pusat uji penerbangan Skalov Untuk memeriksa jet tempur MiG-31 Yang akan dipersenjatai dengan rudal hipersonik Kinzhal Rudal balistik dengan kemampuan nuklir yang diluncurkan dari udara tersebut Dikembangkan oleh Kementerian Pertahanan dan digunakan oleh Angkatan Udara Rusia Rudal itu diklaim mampu mencapai kecepatan 10 kali kecepatan suara Atau sekitar 12.000 km per jam dan menempuh jarak 1.900 km Bahkan untuk jarak yang lebih pendek rudal itu bisa mencapai kecepatan Mach 12 Atau sekitar 14.000 km per jam Rudal Kinzhal Rusia juga dilaporkan dapat diintegrasikan ke dalam sistem lain yang digunakan oleh Rusia Yang dapat menimbulkan ancaman signifikan terhadap pertahanan dan pasukan udara NATO Rudal tersebut dikatakan dapat mencapai lebih banyak target Jika diluncurkan melalui berbagai tipe pesawat tempur Termasuk yang mampu lepas landas di landasan pendek Rusia juga telah mengembangkan rudal jelajah hipersonik HCM 3K22 Triscon Dengan kemampuan Mach 6 Serta rudal balistik antarbenua ICBM Avantgat Terima kasih telah menonton!